Pausan listrik negara atau PLN, kedal janji bakal ngajakkan kompensasi pika nunggalangkan boh subsidi-boh non-subsidi setutas insiden blackout atau aparem listrik etak kompensasi tenitih 20% tina waragat ngagunakan listrik ari ker palanggan non-subsidi, kompensasina 35% tina rekening minimum nah jadkitu PLN nyideken kiwari ngamaliran listrik ngesabihara sabihari dey nalika diwawancara di gedung sate kota Bandung senior manager general affair PLN distribusi Jawa Barat Handoko Suyono Netelaken minangka tereka pikir ngarojong green energy ayena diwangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap tapi kakiwari mehtilu 158 pelanggan PLN mimiti ngagunakan PLTS atap ke cara masang rooftop di imahna sewang-sewangan 200 pelanggan diantarana matuh di Bekasi ari 158 senjena sumebar di 17 kabupaten jengkota disakuliah Indonesia masih cekhan doko ketak ngagunakan PLTS atap mampu ngahemat energi listrik serta ngarojong green energy top ini adalah semangat kita untuk melaksanakan permen juga SDM menuju ke green energy jadi peran serta konsumen sekarang juga sudah bisa memasang green energy di atas rumahnya masing-masing sesuna eta PLTS atap teh ke cara di taratas di nahir tahun 2018 handoko ngemohan lianti PLTS atap rarancangna pihakna bakal ngawangun PLTB atawa pembangkit listrik tenaga bayu anu ngagunakan kakuatan angin Budi Hartati, Bandung TV